Halo sahabat youtube berjumpa lagi di video saya mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu dan tentunya dimudahkan rezekinya oke di video kali ini di depan saya sudah ada sebuah senter yang jadul dan ini sudah hamburadul di dalamnya ini saya minta dari teman ini mau dibuang makanya saya minta karena saya lihat lensanya masih bagus dan saya hari ini akan meng-update nya biar senter ini bisa digunakan menggunakan baterai lithium bisa dicajar menggunakan charger api ini bekasnya langsung listrik ya dengan menggunakan baterai aki mini oke langsung saja nanti saya akan buatkan juga alat chargernya kali ini saya akan menggunakan transistor saja sebagai pembantu alat chargernya ya oke langsung saja saya akan bongkar dulu nah ini baut-bautnya sudah hilang semua ya oke oke selanjutnya saya buka dulu ini ini sudah terlepas semua ya nah ini masih alatnya juga masih ada namun ini sudah putus-putus lah lampunya yang disini juga sudah hilang ini baterai nya baterai nya aki 4 pol yang mini ya nah ini chargernya juga masih ada kita tinggal nanti kita hubungkan sebagai chargernya dan saya bongkar dulu kita berbeda dulu ya oke selanjutnya saya buka dulu ini alatnya buka saja ini oke ini saya tidak gunakan ya nah kita buka dulu seperti ini ini masih ada baut-bautnya ternyata di dalamnya ya oke seperti ini kita ulang merakitnya saya persiapkan dulu lampunya ini kita ganti lampunya ya oke ini saya buka dulu untuk lampunya kita dorong saja dari sini oke ini sudah terlepas nah untuk melepasnya ini kita harus membongkar ini saudaranya ya oke langsung saja saya akan buka oke ini sudah terlepas nah saya akan upgrade lampunya oke nah disini sudah ada juga lensa dan pendinginnya lampunya ya seperti ini nanti kita taruh disini kita lem saja nah seperti ini ini kan lebih mantap nanti signalnya ya oke oke untuk lampunya ini saya cek dengan baterai dulu untuk mencari min plusnya ya oke kita sudah tahu disini yang plus dan disini yang min nah kita pasang langsung kabelnya yang kuning kita jadikan yang plus ya seperti ini lalu yang hitam oke kita tinggal pasang saja di lensanya ya oke disini saya sudah siapkan IP IP41C ya oke langsung saja saya siapkan disini ada resistor 100 ohm dan 22 220 ohm ya dan lampu LED oke ini hanya untuk menurunkan tegangan ya nanti saya akan cek juga tegangannya apakah bisa mencajar secara langsung dan membuktikannya ya oke ini hanya untuk menurunkan tegangan ya caranya sangat mudah kita yang 100 ohm ini ya seperti ini saja ya oke untuk inputnya saya menggunakan ini micro USB ya untuk input nah inputnya kita taruh yang di tengah saja ya oke dan ini output dan ini ini output ini ground nah ini sudah jadi ya nanti kita tambahkan juga selanjutnya saya akan pasang disini dulu kele disini biar bisa mencajarnya ya oke seperti ini oke nah selanjutnya kita pasang lensanya dulu kita sambung disini nah yang ini yang kuning kita sambung ke kuning ya nah seperti ini nah seperti ini kita ambung ya kuning ke kuning lalu ini yang merah kita sambung ke baterai ya nah disini saya sudah siapkan baterainya ini saya terjauh dulu kameranya ya oke nanti ini langsung ke pengetasan ya nah ini langsung kita ke lampunya secure lampu ya ini dan ini yang hitam ini kita langsung ke sini ke baterai min oke nah ini sudah jadi sebenarnya kita tinggal memasang ininya aja ya charger-nya saja nah seperti ini oke dan ini untuk mencargernya ini kita outputnya ya outputnya ini untuk charge baterainya nah seperti ini cukup seperti ini aja nah ini kita taruh disini saja dan untuk groundnya ini kita sambung disini ground namun namun ini chargernya tidak ada auto cut off oke saya coba dulu nyalakan nah ini sudah nyala ya sudah lumayan terang nah ini kita taruh disini saja untuk lampu charge-nya kita taruh disini saja ya nanti biar tidak melubangi oke selanjutnya ini kita sambung disini saja oke ini di inputnya input masuk ya yang tengah-tengah nah seperti ini nah ini kita masukkan saja disini disini mumpung ada lubangnya nah saya akan coba arahkan seperti ini biar bisa masuk biar bisa sedikit kelihatan ya nah seperti ini nah kita tutup saja langsung ini teman-teman bisa nanti merapikan dengan baik ya bisa teman-teman rapikan dulu ini karena saya ada kesibukan saya percepat juga videonya ya nah seperti ini dan ini sudah bisa dinyalakan nah ini mantap dua lensa ya bagusnya oke ini semangat terang bagus ya dan saya akan coba mencargernya ya kita cek lagi untuk chargernya nah dan teman-teman disini kelihatan untuk mencargernya ya disini kelihatan dan disini pembuktian ampere nya buat teman-teman melihat harus dan ampere nya ya nah disini 120 mAh sudah memasuki baterai nya ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan di share video ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya